Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat pagi teman-teman semua kembali lagi di channel saya pirli amin bagaimana kabar teman-teman semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat buat teman-teman yang baru mulai usaha maupun yang udah lama berjalan usaha entah itu di bidang ngampas sebagai sales motoris freelance maupun usaha warung sembako semoga selalu diberikan kelancaran kemudahan dan keberkahan terima kasih juga buat teman-teman yang udah lama gabung di channel saya mungkin berkat doa teman-teman juga Alhamdulillah menjelang tahun 2023 ini saya buka usaha warung sembako kecil-kecilan terima kasih juga sudah dibantu subscribe nya buat teman-teman yang baru gabung di channel saya ini yang dimana channel saya ini berbagi informasi seputaran ide ide usaha ngampas jualan keliling yang saya share barang bawaan saya ngampas juga kali ini saya share itu ide usaha warung sembako yang dimana warung sembako saya ini baru berjalan 18 hari pokoknya saya pirli amin gapakalan pernah bosen-bosen buat memotivasi teman-teman yang ingin memulai usaha sendiri ya intinya asalkan ada kemauan usahanya dimaksimalkan Insya Allah lancar jaya dan Alhamdulillah tidak sedikit juga dari konten-konten video yang saya share ide usaha ngampas dari produk bawaan saya ngampas Alhamdulillah yang tadinya enggak punya kerjaan sekarang udah pada punya kerjaan punya penghasilan Alhamdulillah lah pokoknya saya doakan semoga pada pada lancar berkah teman-teman oke teman-teman di kanakan kemarin banyak juga yang nanya di video sebelumnya yang saya share usaha warung sembako saya ini modal berapa nah ini teman-teman ya modalnya itu cuma sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu Alhamdulillah dengan modal sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu itu barang lumayan lah lumayan kumplit teman-teman ternyata modalnya itu enggak sampai puluhan puluhan juta ya cuma sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu itu semua hanya sembilan ratus tiga puluh lima ribu di setiap pembelanjaan itu pas awal-awal buka itu dicatat teman-teman jadi catatannya ada ini mohon maaf ya agak sedikit berantakan dikarenakan baru pulang belanja teman-teman tadi saya jam satu siang tuh ya habis pulang ngampas dikarenakan ada yang kosong juga ada yang tinggal dikit lagi barangnya ya udah langsung aja belanja jadi buat teman-teman nih yang ada rencana planning buka usaha warung sembako tempatnya udah ada peralatannya udah ada udah jangan dinanti-nanti teman-teman udah udah tinggal belanja cari harinya langsung udah buka aja teman-teman atau mungkin teman-teman baru ada niat aja nih pengen usaha buka usaha warung sembako tapi bangunan belum ada peralatan belum ada nah saran saya aja saran saya ya teman-teman eh target aja teman-teman jadi maksudnya begini eh okelah untuk eme di awal tahun 2023 ini mungkin teman-teman belum bisa buka usaha warung sembako dikarenakan tempat belum ada peralatannya belum ada ya udah teman-teman eh nuntut dulu aja di tahun ini teman-teman bikin bangunannya dulu target berapa bulan nah terus teman-teman ngumpulin dulu peralatannya nah kalau misalkan peralatan udah ada bangunan udah ada tinggal teman-teman ngumpulin buat isi sembakonya jadi enggak enggak harus sekaligus teman-teman ini saran aja sih ya yang saya pakai teman-teman ya jadi ini semua enggak sekaligus teman-teman bertahap saya mulai nabung mulai ngumpulin itu dari 2020 hasil saya ngampas saya tabungin ada sedikit ya udah saya tempelin ke bangunannya dulu ada sedikit lagi saya nuntut beli raknya nabung nabung lagi nuntut lagi beli rak sebulan satu rak dua bulan tambah lagi raknya nah pas mendekati hari ha ya dimana maksudnya mendekati hari mau buka nah baru saya beli sokes meja kasir sama etalase teman-teman jadi intinya enggak harus sekaligus nabung dulu aja teman-teman kecuali kalau memang teman-teman udah modalnya udah maksimal ya bangunan udah ada peralatan udah ada modalnya juga udah gede ya ya nunggu apa lagi itu tinggal buka aja tapi kan kalau saya mah ya seorang sales motoris tukang ngampas teman-teman ya jadi proses lah ini usaha warung sempakwa saya ini teman-teman baru berjalan selama 18 hari selama 18 hari itu saya enggak pernah hitung-hitung keuntungan maksudnya tidak saya jadikan sebagai penghasilan dikarenakan ini masih merintis saya anggap sebagai tabungan biarlah lebihnya itu nambah di barang saya pengen tahu nih tanpa saya ambil setiap hari keuntungannya itu saya pengen tahu perkembangannya teman-teman tidak dihilangkan sih sehari saya ambil itu istri ya istri saya ambil Rp10.000 buat nabung nabung aja simpen Rp10.000 setiap pembelanjaan kebutuhan istri saya anak saya itu diperhitungkan teman-teman kalau misalkan anak ambil ini itu ya udah dicatut dibayar langsung karena saya juga masih fokus nampas jualan keliling istri saya yang jagain di rumah pagi sampai sore Nah kalau saya bagian malam kalau maghrib tutup dulu temen-temen jadi seperti itu teman-teman jadi intinya bertahap lah ya teman-teman tips nih dari saya buat teman-teman nih yang ada ada rencana dalam waktu dekat buka usaha warung sembako dengan modal ya kecil-kecilan seperti saya hanya Rp10.000.935.000 tapi bisa dapat barang lumayan kumplit itu trik tipsnya ya triknya caranya itu gimana jadi caranya begini teman-teman teman-teman kolaborasi istri bareng suami suami barang istri kolaborasi bareng orangtua bareng saudara juga teman-teman tanya apa aja sih kebutuhan warung sembako yang biasa ya memang dibutuhkan banget gitu jadi harus ada kerjasama harus ada apa ya ya intinya harus bareng-bareng teman-teman jangan hanya di sebelah pihak tapi harus bareng-bareng jadi yang yang tidak terlintas di benak suami terlintas di benak istri yang tidak terlintas di benak istri terlintas di benak suami jadi musawarah juga bareng orangtua bareng saudara tanya-tanya apa aja sih kebutuhan sembako yang memang dibutuhkan jadi seperti itu teman-teman insyaallah dengan cara seperti itu modal kecil pun bakalan dapat barang yang lumayan maksimal jadi buat teman-teman nih ikuti terus perkembangan usaha warung sembako saya ini yang dimana saya bakalan share terus ya perkembangannya buat teman-teman juga yang pengen usaha ngampas jualan keliling teman-teman bisa tuh lihat di video-video saya sebelumnya yang dimana saya share barang bawaan saya ngampas oke teman-teman mungkin itu saja yang bisa saya share di video saya kali ini salam satu aspal salam cohan salam satu profesi Assalamualaikum selamat menikmati